Intro Harga sejumlah komoditas bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Ngawi mengalami kenaikan. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di pasar besar Ngawi pada Kamis pagi. Kenaikan harga terjadi pada beras jenis IR64 yang saat ini dikisaran harga Rp12.500 naik dari sebelumnya Rp11.500 hingga Rp12.000 per kilogramnya. Sementara minyak goreng jenis minyak kita dari Rp14.500 menjadi Rp15.000 tiap kemasan. Kenaikan harga ini dikeluhkan oleh sejumlah pedagang karena berdampak pada turunnya daya beli masyarakat. Meski begitu terdapat sejumlah komoditi penunjang yang harganya juga turun, yakni pada cabai rawit dari sebelumnya Rp70.000 per kilogramnya kini menjadi Rp60.000 per kilogram. Serta telur ayam ras dari Rp30.000 menjadi Rp27.000 per kilogram. Salah satu pedagang pasar besar Ngawi Farida mengaku kenaikan komoditi penunjang juga terjadi pada jenis bawang merah dari Rp23.000 per kilogram menjadi Rp28.000 per kilogram. Sedangkan untuk bawang putih dari Rp20.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram. Bawang merah-bawang putih nyampe berapa bu? Bawang merah Rp30.000 kemarin Rp25.000. Oh sekarang yang Rp30.000. Bawang putih kemarin Rp20.000 sekarang Rp24.000. Telur masih tinggi? Telur turun. Kemarin Rp30.000 sekarang Rp27.000. Beras. Beras. Beras-beras-berasannya kalau mas kayaknya. Beras yang? Tidak ada. Air 64 kayak gitu? Tidak ada pasokan atau? Tidak ada. Order dan bagian-bagian. Mulai kapan? Dari kemarin. Mulai kemarin? Dengan tingginya sejumlah komoditi harga bahan pokok ini sangat dikeluhkan oleh pedagang dan masyarakat. Perlu adanya dilakukan stabilisasi harga terhadap sejumlah komoditi terutama bahan pokok tersebut. Kalau capi sekarang ada keturun sedikit. Turunnya tidak bisa turun. Pengaruhi pengaruhi sama ekonomi. Pasti ekonomi para pembeli. Kalau tidak ada uang tidak boleh beli barang dong. Kalau permintaan sendiri seperti apa dari pembeli? Pembeli ya karena ada uang ada barang. Tidak ada. Ekonomi harus berjalan. Kalau sekarang untuk posisi penunjang kebutuhan pokok yang naik itu apa sih? Ya beras. Yang dilakukan sama masyarakat itu diberas. Beras? Beras kan kebutuhan pokok. Ada beras kalau orang katanya orang yang di desa itu. Karena berasnya kok bisa berjalan semuanya? Ito Wahyu, CTV Ngawi.